Intro Halo Brawokers, selamat datang di KUBAS Kita ulas film asik seru Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Enemy at the Gate tahun 2001 Film ini dibindangi oleh Jed Law sebagai Vasily Zaitsev Rachel Weiss sebagai Tania Ed Harry sebagai Mayor Konig Dan Joseph Veine sebagai Danilov Mengisahkan seni perhandal dari Uni Soviet bernama Vasily Zaitsev Yang harus bertempur melawan seni permusuh dari nasi Jerman bernama Mayor Konig Dalam pertempuran yang sangat mematikan pada Perang Dunia Kedua Yaitu pertempuran Stalingrad Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita KUBAS filmnya Film diawali dengan memperlihatkan Vasily kecil yang sedang berguru dengan kakeknya Di tengah musim salju yang sangat dingin Perlahan, hewan buruannya mulai mendekatinya Dan ia pun langsung menembak hewan tersebut Dan inilah Enemy at the Gate Musim gugur 1942 Di suatu kereta terlihat Vasily dan tentara Uni Soviet lainnya Sedang diberangkatkan menuju Stalingrad Untuk menghadapi nasi Jerman Ia nampak sedang memandangi wanita cantik Yang sedang membaca buku Dan diketahui bernama Tania Namun saat sedang enak-enaknya memandangi wanita tersebut Kereta pun berhenti Dan para warga sipil yang terdapat di dalam kereta Diperintahkan untuk turun Karena kereta tersebut akan dikhususkan Untuk membawa para tentara Uni Soviet Yang menuju Stalingrad Setelah menepuh perjalanan yang cukup lama Kereta pun sampai ke tujuan Semua tentara Uni Soviet turun dari kereta Dan kemudian naik ke perahu Untuk menyeberangi Sungai Volga Namun di tengah perjalanan Mereka semua dibombardir tembakan oleh pesawat musuh Dan banyak tentara yang tewas Tapi Vasili berhasil selamat Dan akhirnya Para tentara yang selamat sampai ke dermaga kota Stalingrad Sesampainya di sana Mereka langsung diberikan senjata Tapi karena jumlahnya terbatas Tidak semua tentara mendapatkan senjata Vasili salah satunya yang tidak mendapatkan senjata Tidak lama Mereka semua bergerak menyerang Namun para tentara Nazi sudah bersiap menghadang mereka Tentara Uni Soviet pun semakin dekat Tapi mereka langsung ditembaki oleh para tentara Nazi Singkatnya mereka pun kocar kacir Dan tidak bisa apa-apa Hampir semua tentara Uni Soviet tewas Strategi mereka benar-benar gagal Dan tidak menghasilkan apa-apa Adegan berpindah Terlihat seseorang yang sedang mengendari mobil Menuju ke sebuah tempat Tapi tiba-tiba mobilnya diserang oleh tentara Nazi Dan membuat mobilnya oleng Hingga akhirnya terguling Tapi beruntung Orang yang mengendari mobil tersebut selamat Dan langsung berlari untuk bersembunyi Tapi saat ia sedang berusaha bersembunyi Datang para tentara Nazi Yang sedang berpatroli Ia pun berpura-pura menjadi mayat Agar tidak ketahuan Dan para tentara Nazi Langsung menembaki mayat-mayat tentara Uni Soviet Untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar tewas Tapi lagi-lagi pria tersebut selamat Dan tidak terkena tembakan sedikit pun Dan diketahui pria tersebut bernama Danilov Ia kemudian bergegas mengambil senjata Dan akan ditembakkan ke para perwira Nazi Yang ada di depan gedung Saat pelatuk senjata tersebut ditarik Ternyata tidak ada pelurunya Dan di saat itu juga Vasily menawarkan diri Untuk mengisikan peluru senjata tersebut Ternyata ia masih hidup Dan diketahui Ia juga bersembunyi dan menyamar sebagai mayat Di tempat yang sama dengan Danilov Danilov memberikan senjata tersebut ke Vasily Dan ia memerintahkan Vasily Untuk menembak para perwira Nazi tersebut Karena ia kurang mahir menggunakan senjata Vasily yang semasa kecilnya Telah dilatih sniper oleh kakeknya Dengan yakin mengarahkan senjata tersebut Ke para perwira Nazi Dan satu persatu perwira Nazi Berhasil ia headshot Setelah kejadian tersebut Vasily menjadi viral dan terkenal di mana-mana Berkat keahlian snipernya Yang berhasil menghabisi para perwira Nazi Dan juga berkat propaganda Yang dilakukan oleh Danilov Dan diketahui Danilov merupakan salah satu petugas bidang politik Uni Soviet Jadi dengan mudah ia bisa melakukan propaganda tersebut Ribuan koran yang memuat tentang kehebatan Vasily pun Tidak ada hentinya dicetak Dan berkat hal itu Danilov beserta Vasily dinaikkan jabatannya Danilov dinaikkan sebagai staff general Sementara Vasily sebagai divisi sniper Saat Vasily dan Danilov sedang menulis surat di rumah Bu Filipov Tiba-tiba Tania datang Seketika Vasily dan Danilov pun langsung terpukau Dengan kecantikan Tania Vasily mengatakan ke Tania Bahwa mereka pernah bertemu di suatu kereta Namun Tania tak ingat itu Sekedar informasi Tania sudah dianggap anak oleh Bu Filipov Maka dari itu ia tinggal di rumah tersebut 21 Oktober 1942 Tepatnya di kantor pusat Jerman Yang berada di Stalingrad Nampaknya Kehebatan sniper Uni Soviet Yang telah membunuh para perwira Nazi Membuat tersah seorang Jenderal Nazi Ia sampai mendatangkan seorang sniper handal Bernama Konik Yang berpangkat Mayor Ia memerintahkan Mayor Konik Untuk menghadapi sniper Uni Soviet tersebut Dan membunuhnya Di suatu pagi Saat Vasily sedang tidur nyenyak Ia tiba-tiba dibangunkan oleh temannya Temannya mengatakan Bahwa ada sniper Nazi di suatu gedung Vasily dan dua teman snipernya pun Bergegas menuju gedung tersebut Setelah mencari-cari posisi sniper musuh Akhirnya mereka menemukan posisinya Dan Vasily pun langsung menembaknya Dirasa sudah berhasil membunuhnya Ia langsung mengeceknya Dan ternyata itu hanya sebuah patung Mereka terkena jebakan Batman Dan akibat jebakan tersebut Dua temannya tewas Terkena tembakan headshot dari musuh Vasily menceritakan semua kejadian kemarin Ke Danilov Dan ternyata Danilov tahu Bahwa sniper tersebut adalah Mayor Konik Bahkan salah satu teman Danilov Bernama Kolikov Dulunya pernah menjadi murid Mayor Konik Sebelum perang terjadi Dan kini Kolikov akan menjadi partner Vasily Karena ia tahu semua taktik Yang digunakan oleh Mayor Konik Singkat cerita Vasily, Kolikov, dan Volodya Sampai di medan pertempuran Mereka langsung menuju ke suatu gedung Untuk mengambil posisi yang strategis Saat sedang mengintai musuh Kolikov merasa haus Ia kemudian memerintahkan Volodya Untuk mengambil minuman Volodya pun pergi mengambil minuman Namun tak disangka Justru ia ketahuan oleh tentara nasi Mayor Konik kemudian menanyai Keberadaan Vasily dan Kolikov Tapi ia tidak mau menjawab Dan sebagai hukumannya Pakaiannya dilepas Dan diganti dengan seragam tentara nasi Ia kemudian dijadikan sebagai pancingan Agar Mayor Konik bisa mengetahui Posisi Vasily dan Kolikov Strategi Mayor Konik berhasil Kini ia mengetahui Posisi Vasily dan Kolikov Tidak mau kalah Kolikov pun menggunakan Strategi tipuannya Tapi ternyata gagal Mayor Konik dengan segudang pengalamannya Tidak terpancing untuk menembak Dan ia tahu bahwa itu hanya jebakan saja Merasa area tersebut aman Dan tidak ada Mayor Konik Kolikov dan Vasily pun berpindah tempat Mereka akan berpindah ke gedung sebelah Namun saat sedang meloncat Menuju gedung sebelah Kolikov tertembak headshot Oleh Mayor Konik Vasily yang melihat itu sangat shock Dan ketakutan Setelah kejadian tersebut Vasily mulai ragu dengan dirinya sendiri Ia mengatakan ke Danilov Bahwa ia tidak sanggup Menghadapi Mayor Konik Danilov mencoba menguatkan Vasily Dengan mengatakan Bahwa akan ada orang Yang bisa memberikan informasi detail Mengenai Mayor Konik Ia juga berpesan ke Vasily Untuk menyampaikan perasaannya ke Tania Ternyata diam-diam Danilov Menyukai Tania Vasily pun pulang ke rumah Bu Filipov Dan sesampainya di sana Ia langsung memberitahukan Tania Bahwa Danilov sangat menyukainya Tapi nampaknya Tania Tidak menyukai Danilov Di sisi lain Terlihat Sasha yang merupakan Anak dari Bu Filipov Sedang bersama Mayor Konik Ia memberitahu Mayor Konik Perihal jalur yang biasa Dilewati oleh Vasily Dan sebagai imbalannya Ia mendapatkan daging Dan beberapa makanan Setelah mengetahui jalur tersebut Mayor Konik pun bersiap di posisinya Namun Vasily dengan insting kuatnya Tahu akan hal itu Ia memilih jalur lain Dan akan menyerang Mayor Konik Dari belakang Ia pun melewati Pipa-pipa besar Tapi saat sedang melewati pipa Mayor Konik mendengar suara getaran Dari pipa tersebut Mayor Konik kemudian berpindah posisi Dan singkat cerita Saat Vasily dan temannya keluar dari pipa tersebut Mereka langsung ditembaki oleh Mayor Konik Yang sudah menunggu dibalik celah-celah jendela Akibatnya teman Vasily tertembak di bagian lenganya Dan Vasily menyuruh temannya untuk kembali ke kem Di saat bersamaan Vasily terjebak tidak bisa kemana-mana Senjatanya terlempar Dan ia tidak bisa mengambilnya Karena posisinya sudah dikunci oleh Mayor Konik Di sisi lain Teman Vasily berhasil sampai di kem Ia memberitahu bahwa Vasily sedang terjebak di suatu tempat Dan tidak bisa kemana-mana Tania yang mendengar hal itu Langsung bergegas menuju tempat tersebut Ia pun akhirnya sampai di tempat Vasily Dan Vasily langsung mengatur strategi Untuk mengalihkan perhatian Mayor Konik Strateginya berjalan lancar Mayor Konik pun terkena tembakan di bagian tangannya Dan membuatnya mundur Vasily dan Tania kembali ke kem Kini mereka semakin akrab Dan sepertinya mereka saling suka Malam harinya setelah diberitahu oleh Sasha Mengenai tempat persembunyian Mayor Konik Vasily langsung mencari posisi Untuk mengintai Mayor Konik Ia mengendap-ngendap di antara mayat-mayat yang bergeletakan Semalam suntuk Ia mengintai Mayor Konik Namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya Karena tidak tidur semalaman Ia ngantuk berat Dan malah tertidur pulas di antara mayat-mayat Tidak lama datang seorang tentara Uni Soviet Yang akan menjarah barang-barang berharga dari para mayat Dan ia mengambil barang-barang yang ada di saku baju milik Vasily Namun ia ketahuan oleh tentara Nazi Dan semua barang jarahannya diambil oleh tentara Nazi Untuk kemudian diserahkan ke atasan Menjelang sore Mayor Konik dipanggil atasannya Ia diberitahu bahwa Vasily telah tewas Dibuktikan dengan buku tentara Vasily Namun Mayor Konik tidak percaya akan hal itu Berita tersebut menyebar dengan cepat Dan membuat panik pihak Uni Soviet Danilov dan Tania pun juga sangat panik Serta khawatir mengenai berita Vasily tewas Malam harinya Di tengah kegelisahan Danilov Tiba-tiba Vasily datang Dan itu membuat lega Danilov Sementara itu Mayor Konik yang tidak percaya Bahwa Vasily telah tewas Terlihat sedang mengobrol dengan Shasha Karena sudah sangat percaya kepada Shasha Ia pun mengatakan rencananya Yang sangat rahasia Bahwa esok hari Ia akan menunggu Vasily di stasiun Shasha pun diminta Untuk tidak membocorkan rencananya Dan sedikit informasi Shasha ini sebenarnya adalah informan Untuk pihak Uni Soviet Ia disuruh oleh Danilov Untuk mengulik tentang Mayor Konik Esok harinya Setelah diberitahu oleh Shasha Tania nekat menuju stasiun Untuk menemui Vasily Dan Mayor Konik Yang sudah mengintai di posisinya Melihat Tania melintas Ia pun langsung berpikir Bahwa Shasha pasti sudah Membocorkan rencananya tersebut Ia langsung menemui Shasha Dan membawanya ke sebuah tempat Adegan berpindah Di mana Tania akhirnya bertemu dengan Vasily Saat mereka sedang kangen-kangenan Tiba-tiba Tania melihat Shasha Yang sudah digantung Di tiang yang sangat tinggi Seketika ia sangat shock Dan histeris melihat hal tersebut Ia langsung ditenangkan oleh Vasily Setelah bisa menenangkan diri Tania pergi menuju rumah Bu Filipov Dan di perjalanan Ia bertemu Danilov Ia dan Danilov kemudian ke rumah Bu Filipov Dan Danilov menyuruh Bu Filipov Untuk pergi dari rumahnya Karena sebentar lagi Kota Stalingrad akan jatuh Dan dikuasai secara penuh oleh Nasi Jerman Namun Bu Filipov menolak Dan ia tidak akan meninggalkan rumahnya Ia juga menunggu Shasha Untuk pulang ke rumah Padahal Seperti yang kita tahu Shasha sudah tewas tergantung Dan Danilov terpaksa berbohong Ke Bu Filipov Dengan mengatakan Bahwa Shasha mengkhianati negara Dan memilih untuk membelot Ke pihak Jerman Bu Filipov Yang awalnya menolak Untuk dievakuasi Akhirnya mau dievakuasi Mereka bertiga Langsung bergegas Menuju kapal Yang akan mengangkut Para warga sipil Namun Di tengah perjalanan Mereka terkena serangan bom Dan membuat Tania terluka parah Serta sekarat Danilov kemudian langsung Memberitahu Vasily Bahwa Tania terkena serangan bom Dan tewas Vasily pun tidak dapat Menahan sedihnya Danilov yang merasa bersalah Akhirnya mengorbankan dirinya Sebagai pancingan Ia pun langsung menjadi Santapan empuk Kar 98 Milik Mayor Connick Mayor Connick Kemudian mengeceknya Saat sedang berjalan Tiba-tiba Vasily muncul Dari sisi kirinya Kini ia tidak bisa Apa-apa Ia sudah masuk Jebakan Batman Vasily Dan Vasily Langsung menembak Headshot Mayor Connick Mayor Connick Tewas seketika Tiga bulan kemudian Tepatnya Tiga Februari 1943 Nasi Jerman Akhirnya menyerah Tanpa syarat Setelah tentara mereka Kalah dan terkepung Di akhir film Terlihat Vasily Yang sedang mencari-cari Tania Di sebuah rumah sakit Ia sangat yakin Bahwa Tania Masih hidup Setelah cukup lama Mencari Akhirnya Ia bertemu Dengan Tania Dan film pun Rampung Baiklah Itu dia Alun cerita Film Enemy At The Cat Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan tinggalkan Like Dan jangan lupa Subscribe channel ini Serta nyalain Notifikasinya Saya Rici Dian Firmasa Pamit Salam Brawokers Terima kasih telah mencari-cari